Mengenal Jaringan Kabel Bawah Laut Jalan Tol Internet Dunia Pekan lalu salah satu jaringan kabel bawah laut internasional yang dijuluki Asia-America Jetway atau AEG dikabarkan tengah mengalami pemeliharaan darurat. Pemeliharaan tersebut berlangsung selama kurang lebih 6 hari. Akibatnya penyedia layanan internet atau ISP yang memanfaatkan sistem tersebut mengalami penurunan kecepatan koneksi internet untuk browsing atau streaming. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kabel internet bawah laut? Mengapa bisa memperlambat performa internet apabila rusak atau sedang diperbaiki? Sederhananya, kabel bawah laut ini berfungsi seperti semacam jalan tol internet yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lainnya. Jalan tol ini lantas dipakai sebagai jalur untuk mentransmisikan data dari satu tempat ke tempat lainnya lewat internet. Data tersebut bisa berbagai macam bentuknya seperti email, lagu yang sedang diunduh, video youtube yang sedang ditonton, dan sebagainya. Artinya wajar saja apabila jalan tol tersebut sedang rusak atau sedang dalam pemeliharaan. Maka proses transmisi data pun akan terganggu. Jumlah beban lalu lintas data yang tadinya lewat di kabel itu didistribusikan ke kabel lain, sehingga lalu lintas menjadi lebih sesak dan terhambat. Kabel bawah laut yang kemarin diperbaiki sendiri merupakan satu dari sekian banyak sistem kabel jaringan bawah laut yang melintas antar kawasan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu hal yang menarik, koneksi internet yang selama ini kita nikmati secara wireless di smartphone atau didapatkan dari wifi ternyata bukan ditransmisikan antar kawasan atau negara piya udara seperti yang mungkin dibayangkan. Koneksi nirkabel tersebut sejatinya berasal dari data yang ditransmisikan lewat kabel bawah laut itu. Dari situ, jaringan kabel bawah tanah ini akan mentransmisikan data terlebih dahulu ke menara penerima sinyal atau base transsaver station. Setelah itu, data akan kembali ditransmisikan dan disebarkan ke perangkat wireless yang meminta koneksi internet. Tak selamanya di bawah laut, aneka kabel ini bakal dinaikkan ke permukaan dan mampir pada satu titik di suatu kawasan atau negara. Titik ini biasa dijuluki dengan landing points. Kabel bawah laut AEG sendiri yang panjangnya mencapai 20.000 km memiliki sejumlah landing points yang berada di luar wilayah Indonesia dan memiliki kapasitas transmisi data maksimum hingga 1,92 terabit per detik. Demikian video kita kali ini tentang mengenal jaringan kabel bawah laut atau jalan tol internet dunia. Nantikan video menarik lainnya dengan cara klik tombol like dan subscribe Delicate. Terima kasih dan sampai jumpa.